Joko Widodo menyelesaikan rangkaian hari terakhir KTT khusus ASEAN Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. KTT ini menghasilkan ASEAN-US Joint Vision Statement yang secara prinsip menyempakati peningkatan kemitraan antara ASEAN dan Amerika Serikat dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif. Agenda Working Lunch di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Washington DC membuka rangkaian kegiatan di hari terakhir KTT khusus ASEAN Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo didapuk sebagai pembicara pertama dalam diskusi ini bertema ketahanan kesehatan, pemulihan dari pandemi, dan kerjasama maritim. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa isu kesehatan menjadi salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia. Kemitraan ASEAN Amerika Serikat sangat diperlukan untuk memperkuat kesiap siagaan global melalui pembangunan sistem deteksi dini yang lebih efektif. Presiden berharap ASEAN terutama Indonesia bisa masuk rantai pasok kesehatan global. Berikut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam pertemuan tersebut, di awal statement, Bapak Presiden menyampaikan bahwa isu kesehatan adalah salah satu prioritas Presidensi Indonesia di G20. Presiden menyampaikan bahwa kemarin bersama dengan Presiden Biden, Presiden Republik Indonesia telah memimpin KTT COVID-19. Ini merupakan KTT yang kedua. Presiden lebih lanjut mengatakan bahwa kerja kita semua untuk menangani COVID-19 belum usai. Kerja kita untuk mengantisipasi pandemi yang akan datang masih terus berlangsung. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, menurut Presiden diperlukan penguatan kemitraan ASEAN Amerika Serikat. Di dalam konteks kemitraan Amerika dan ASEAN, Bapak Presiden menyampaikan beberapa usulan kerjasama kesehatan untuk memperkuat kesiagaan global. Yaitu pertama, pembangunan sistem deteksi dini yang lebih efektif. Termasuk diantaranya adalah pertukaran informasi dan penguatan kapasitas deteksi. CDC Amerika Serikat akan dapat banyak berperan di dalam hal ini. Yang kedua, pembentukan medical inventory buffer untuk kawasan. Bapak Presiden mengusulkan agar ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies dapat dikembangkan menjadi inventory buffer kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, pengembalian kemandirian industri kesehatan kawasan. Peran Amerika Serikat sangat penting dalam dukungan investasi, kerjasama riset, transfer teknologi, dan akses ke bahan baku produksi. Dalam kaitan ini, Bapak Presiden menyampaikan harapan agar kemitraan dengan Amerika Serikat dapat mendorong keterlibatan negara ASEAN dalam rantai pasok kesehatan global. Dan yang keempat, pembiayaan kesehatan kawasan. ASEAN COVID-19 Response Fund dapat ditransformasikan untuk membangun kesiapsiagaan terhadap atau menghadapi pandemi berikutnya. Kegiatan berikutnya masih bersama Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, pemimpin negara-negara ASEAN membahas isu perubahan iklim, energi bersih, dan infrastruktur berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Presiden belak-belakan bahwa pembiayaan iklim yang digelontorkan ke ASEAN hanya 10% dari total dukungan negara maju dari tahun 2000 hingga 2019. Komitmen negara maju untuk implementasi isu pembiayaan iklim dinilai masih rendah. Presiden menyampaikan komitmen ASEAN untuk meningkatkan proporsi energi baru terbarukan dari 14% pada 2018 menjadi 23% pada 2025 dengan keperluan dukungan dana mencapai 367 miliar dolar. Sementara untuk Indonesia sendiri, butuh biaya sekitar 30 miliar dolar untuk transisi energi dalam jangka waktu 8 tahun ke depan. Agenda terakhir dan merupakan puncak dari KTT khusus ASEAN Amerika Serikat digelar di Washington DC dipimpin oleh tuan rumah Presiden Joe Biden. Di hadapan Biden, Presiden sebagai koordinator kerjasama Amerika Serikat ASEAN menyampaikan keprihatinan bahwa di saat dunia perlu kerjasama dan kolaborasi karena pandemi belum usai, justru perang Ukraina yang terjadi. Menurut Presiden, perang tidak menguntungkan siapapun sehingga harus diakhiri sekarang juga. Presiden juga mengingatkan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung agar perdamaian dapat terwujud. Tim Liputan, MG Radio Network. Dan kita sudah tersambung dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim, sehat? Ya, sehat selamat hari raya juga saya ucapkan maaf lahir batin kepada. Maaf lahir batin juga Bang Nuim. Bang Nuim, ini Presiden Jokowi Dodo ada agenda besar di Amerika Serikat. Ini merupakan forum akbar antara ASEAN dan Amerika Serikat. Sebetulnya sebelum kita membahas bagaimana hasil-hasil dan apa komitmen antara ASEAN dan Amerika Serikat, yang mungkin banyak juga yang nggak tahu juga. Kenapa sih sebetulnya Bang Nuim, kenapa harus ada KTT khusus ASEAN dan apa sesungguhnya tujuan KTT khusus ASEAN Amerika Serikat ini? Ini kan sebenarnya kepentingan kedua belah pihak. Terutama dalam pertarungan global antara Amerika Serikat di satu pihak, kemudian ada Tiongkok, kemudian ada Rusia yang telah melakukan invasi atau penyerbuan ke Ukraina. Rusia tidak mau menyebutnya peperangan. Jadi di sini ada di tengah-tengahnya ini adalah seorang gadis cantik. Gadis cantik ini adalah ASEAN dan di ASEAN itu sendiri pun sebenarnya sudah ada unsur-unsurnya yang tidak 100% berpihak kepada Amerika Serikat. Yang paling menarik adalah Filipina yang selama ini dianggap begitu dekat dengan Amerika. Sekarang di bawah Duterte ini menunjukkan ada kecenderungan untuk lebih dekat kepada Tiongkok. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa Tiongkok itu lebih dekat dengan Filipina dan jadi pengaruhnya lebih besar dan Tiongkok itu lebih banyak uangnya. Apakah itu juga menjadi salah satu alasan Filipina untuk tidak hadir di KTT khusus ASEAN Amerika Serikat ini? Ya itu antara lain, tapi juga bukan hanya Filipina. Karena ketika akan diselenggarakan KTT ASEAN Amerika Serikat di Washington, itu Komisi Luar Negeri, Senat, dan Kongres Amerika mencelah boleh dikatakannya tanpa pedeng aling-aling mencelah Kamboja. Di bawah pimpinan Hun Sen karena dianggap Hun Sen telah menyalahi persetujuan yang pernah dicapai di Paris untuk mempertahankan demokrasi di Kamboja. Sedangkan Hun Sen diketahui sangat tidak demokratis. Jadi di dalam batang tubuh ASEAN itu sendiri pun sebenarnya tidak semuanya pro-Amerika. Tidak semuanya juga anti-Amerika. Nah sekarang ASEAN ini tentunya ingin dibujuk oleh Tiongkok karena Laut Cina Selatan kita tahu karena persoalan Taiwan kita tahu. Dan Amerika juga menganggap dirinya merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, merupakan bagian dari Taiwan. Jadi disinilah diperebutkan apakah bisa ASEAN secara keseluruhan dimasukkan ke dalam salah satu blok. Nah Indonesia sudah sejelas mengatakan politik luar negerinya dari sejak dahulu adalah bebas dan aktif. Tidak mau berpihak ke kiri atau ke kanan. Nah kerjasama itu tidak bisa dipungkiri sesuatu yang bisa nanti menimbulkan ketidakenakan di pihak Tiongkok. Jadi kita lihat apakah Tiongkok nanti akan juga membuat suatu langkah yang bisa menyaingi dan menandingi apa yang ditawarkan oleh Amerika sekarang ini kepada ASEAN. Presiden Joe Biden juga dalam pertemuan itu mendorong para pemimpin Asia Tenggara untuk lebih blak-blakan tentang invasi Rusia ke Ukraina. Tetapi perang adalah masalah yang rumit nih Bang Noeim bagi banyak anggota aliansi 10 negara ASEAN yang memiliki hubungan mendalam dengan Moskow. Ya bukan itu saja. Sebenarnya kalau kita membaca sekarang ini banyak kupasan-kupasannya komentar-komentar bahkan oleh para pakar di Amerika Serikat sendiri oleh para pakar di Inggris yang mulai mengatakan mungkin kesalahan ini tidak 100% berada di pundak Rusia. Karena terjadinya provokasi-provokasi terhadap Rusia dengan memperlebar NATO, memperlebar wilayah pengaruh NATO. NATO ini sengaja dibentuk untuk waktu itu menghadapi Uni Soviet. Jadi bagi Rusia NATO ini memang bukan sahabat tetapi adalah potensi sebagai lawan. Oleh sebab itu banyak yang mengatakan kalau saja sekiranya pada waktu itu Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan tentunya NATO. Dan termasuk Inggris dalam hal ini tidak begitu gigih ingin menunjukkan gigi dan kuku NATO di Eropa dan kemudian secara berangsur-angsur menerima begitu banyak anggota baru setelah Uni Soviet pecah. Mungkin Rusia tidak akan merasa terancam. Ini kan karena Rusia merasa bahwa di samping dia, di perbatasannya itu ada sebuah negara yang potensial nanti bisa menjadi pangkalan NATO. Walaupun Ukraina belum pernah menghendaki untuk menjadi anggota NATO. Tapi sekarang kita lihat bagaimana Sweden dengan Finlandia yang sudah begitu dekat. Finlandia itu terutama begitu berbatasan dengan Rusia juga ingin menjadi anggota NATO. Jadi semua ini tentunya ada juga masalah-masalah pertama gengsi. Yaitu harga diri. Ini buka karena Rusia itu setelah pecahnya Uni Soviet betul-betul merasa sangat terpukul. Ada suatu kekuatan yang begitu besar, tiba-tiba sekarang Rusia tinggal sendirian. Kecuali dengan beberapa ada Belarus dan lain sebagainya. Kecil-kecilan, dahulu begitu besar. Jadi tentu ada perasaan ya bagaimana bisa mengembalikan harkat dan martabat yang pernah dinikmati oleh Rusia sebagai salah satu dari dua. Apa yang disebutkan sebagai super power atau adik kuasa sekarang ini. Bang Nuim tadi menyebutkan ada upaya NATO untuk melebarkan sayapnya. Apakah ini juga pendekatan antara Amerika dengan negara-negara ASEAN? Ini merupakan strategi Amerika untuk melebarkan sayap pengaruhnya di kawasan ASEAN? Ya jelas, ini tidak bisa dipungkiri. Ini kan masing-masing sudah melihat. Sedangkan di Indonesia sendiri pun saya pikir ada pandangan yang cukup berbeda. Ada yang mengatakan kita harus hati-hati terhadap RRV. Kemudian pernah terjadi misalnya nelayan-nelayan dari RRV masuk ke perairan di Natuna. Banyak orang di, ya orang kita kan pinter itu untuk menyindir. Oh tidak, mereka itu bukan masuk ke wilayah kita katanya untuk nangkap ikan kita. Mereka masuk ke wilayah kita untuk nangkap ikan mereka yang lari ke wilayah kita. Jadi ini juga merupakan hal yang bisa menimbulkan ketekanan. Sudah bisa, Indonesia sudah menunjukkan tidak begitu suka kalau sekiranya RRV mulai sangat meleparkan sayapnya di kawasan Natuna, di kawasan Laut Cina Selatan. Jadi semua ini sebenarnya ada tali temalinya, ada satu pautnya semua ini. Dan kita melihat bahwa masing-masing yang bertarung di sini, raksasa-raksasa yang bertarung di sini, ada tiga sementara ini yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Joko. Ini masing-masing tentunya mau cari pengaruh, mau cari semacam sekutu. Apakah negara-negara ASEAN yang diantaranya ada yang sekarang ini sedang berpantahlah kalau tidak boleh dikatakan berdebat, kalau tidak boleh dikatakan berusuhan atau bersaing dengan RRV. Berseberangan mungkin ya. Apakah mereka bisa kemudian masuk ke dalam kubu Amerika? Saya pikir harus pikir-pikir dulu. Karena negara seperti Vietnam itu punya pengalaman yang sangat pahit dengan Amerika Serikat. Karena kemudian diketahui Amerika itu menciptakan dalih untuk membenarkan tindakannya untuk menyerang Vietnam Utara pada waktu itu dalam Perang Vietnam. Jadi Vietnam itu berasa, walaupun di satu sisi Vietnam merasa sangat bangga sebagai satu-satunya negara pertama di dunia, negara kecil yang berhasil menaklukkan Amerika Serikat sebelum Afghanistan. Tapi di lain sisi juga mereka melihat bagaimana konsekuensi dari misalnya Agent Orange ya, itu insektisida atau bahan-bahan yang dipakai oleh Amerika Serikat untuk memusnahkan pepohonan, memusnahkan hutan-hutan di Vietnam dengan dampak yang sangat dahsyat sampai sekarang terhadap banyak anak-anak di Vietnam yang lahir dalam keadaan cacat yang sangat mengenaskan. Bang Noem tadi menyebutkan bahwa memang ada maksud tertentu dari Amerika untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN. Artinya, ketika kemudian pemerintah Amerika Serikat melalui Joe Biden mengucurkan dana 150 juta dolar, sebetulnya ini kan apa juga maksudnya? Ini kan kalau ada Pameo yang menyebutkan bahwa no freelance gitu Bang Noem. Memang tidak ada siang makan siang dan cuma-cuma. Tapi, Nurian, apalah artinya? Ini bukan menyepelekan bagi kita 150 juta, hoho. Tapi apa yang sudah dikucurkan oleh Amerika Serikat untuk Ukraina dibanding dengan 150 juta dolar, apa artinya? Iya kan, kalau kita pikir apa artinya? Karena ancaman yang dihadapi oleh ASEAN seperti yang dikatakan tadi oleh Mendo kita, ini persoalan kesehatan. Kesehatan ini kita tahu bagaimana dampak dari misalnya COVID-19 ini, bagaimana dampaknya terhadap manusia secara kebeluruan. Bukan hanya terhadap Indonesia, tapi kita melihat. Kalau ini terjadi lagi dan ini diperkirakan akan terjadi lagi. Karena ini bukan yang terakhir dan bukan yang pertama kali sebelumnya terjadi influenza Spanyol, misalnya setelah Perang Dunia Pertama yang menyebabkan kematian antara 50 sampai 100 juta manusia di dunia ini. Tapi pada waktu itu memang belum ada penicillin, belum ada antibiotik, belum ada penicillin. Jadi ya masuk akal lah kalau sampai begitu banyak yang sewas. Tapi kemudian sekarang ini dengan COVID yang kembali lagi menjadi-jadi bahkan di negara seperti di Australia sekarang ini. Nah ini kan membuat orang harus berpikir bagaimana nanti harus menghadapi, apakah menghadapi musuh yang bersenjata atau menghadapi penyakit yang punya kemampuan luar biasa, tidak terlihat tiba-tiba sakit dan bisa mendatangkan kematian. Jadi 150 juta itu kita tidak mau mengecilkan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang telah diberikan, dikucurkan oleh Amerika kepada Ukraina, hampir tidak ada artinya sama sekali. Iya kan? Itu yang harus juga diingat. Karena kita, ini harus diakui, saya mendengar pada waktu itu, bahwa ada di antara pakar-pakar kita atau ilmuwan-ilmuwati kita yang bertugas di John Hopkins University di Amerika Serikat, itu kabarnya diminta oleh John Hopkins untuk menyampaikan kepada pihak berwenang di Indonesia agar pada awalnya jangan anggap enteng terhadap COVID-19. Pada waktu itu, kita sebenarnya anggap enteng. Kita mengatakan, ah kita negara yang diberkati dan sebagainya itu, negara kita, negara ini panas ya. Tidak benar. COVID itu tidak mau tahu dia panas, dingin, dia masuk. Di Arab Saudi saja yang suhunya kalau musim panas 47 derajat, itu dia masuk ke sana, apalagi ke Indonesia yang suhunya cuma 35 derajat. Jadi kita harus awas. Jangan terlalu pede percaya diri dengan ketekaburan. Bahwa kita negara yang diberkati, Alhamdulillah memang kita negara yang kaya, sumber daya alam kita luar biasa. Iklim kita ya boleh dikatakan memadai, tidak berubah seperti di Australia sebentar panas, sebentar dingin, di Melbourne ini. Tapi penyakit itu kadang-kadang tidak mau tahu. Jadi kalau kita cepat bertindak, banyak dari penyakit itu. Apabila kita bertindak secara cepat, itu bisa ditangkal. Itunya yang dikatakan oleh orang Inggris. Prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Bang Noeim, berbicara tentang pandemi tadi yang disebut oleh Bang Noeim. Kemudian juga di situ ada Amerika Serikat, ada peran Amerika Serikat, ada peran Tiongkok, ada peran Rusia. Di awal pandemi muncul ada teori konspirasi bahwa kemunculan pandemi ini memang sengaja dibuat untuk menekan negara-negara berkembang atau negara-negara ketiga untuk mudah dikuasai oleh negara-negara adidaya. Tapi yang paling menderita siapkan Amerika Serikat. Yang paling menderita Amerika Serikat. Nah sekarang yang menderita siapkan? Tiongkok. Di Beijing, itu di Shanghai ada perlawanan sudah dari penduduk. Karena mereka tidak mau di lockdown seperti itu. Jadi kalau memang itu adalah konspirasi, ini artinya senjata makam kuat. Macam-macam. Memang ada yang mengatakan, ini katanya konspirasi Tiongkok. Mereka segajah menciptakan senjata kuman untuk bisa menangkal. Akhirnya kalau memang mereka menciptakan itu mereka yang lebih dahulu punya penangkalnya gitu ya. Iya. Tidak punya penangkal. Mereka tidak punya penangkal. Jadi Amerika juga dikatakan, Amerika dikatakan, Tiongkok mengatakan mungkin ini ulah dari Amerika Serikat. Karena apa? Nurdian tahu ada sebuah buku. Ditulis oleh seorang bernama The Goods ya. D-E-K-O-O-T-Z. Itu buku itu ditulis tahun-tahun 1985 kalau saya tidak salah. Di situ sudah disebutkan tentang Wuhan, tentang Corona dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya karya fiktif. Karya fiktif. Tapi sudah dibicarakan di situ. Bagaimana secara kebetulan kok ada persamaan. Nah kita menerima kalau barangkali banyak orang yang mengatakan ini terjadi di Wuhan titik. Oleh sebab itu ketika ini berkembang, Australia meminta kepada masyarakat internasional dan ini disetujui oleh antara lain Indonesia. Ada seratus negara yang setuju. Agar dikirimkan suatu perutusan terdiri dari para ahli untuk melakukan penelitian di Wuhan untuk mengetahui dari mana sebab-sebab terjadinya COVID-19 ini. Nah Tiongkok merasa sangat tersinggung. Sangat-sangat tersinggung. Karena seakan-akan mereka dianggap telah melakukan kesalahan secara sadar dan secara terencana dan lain sebagainya. Dengan sengaja mereka telah... Padahal tidak. Ini mungkin merupakan suatu kecelakaan. Begitulah dalam terdikuti. Mungkin saja mereka mengembangkan. Mereka mengembangkan. Karena bukan hal yang baru dan bukan hal yang aneh. Ketika ada laboratorium biologi atau laboratorium perobatan yang menciptakan, dikatakanlah virus-virus mereka sendiri atau bakteri-bakteri mereka sendiri. Untuk kemudian itu dipelajarin untuk kemudian dicarikan apa penangkalnya. Jadi ini sebenarnya, kalau dikatakan tadi Nurdjian mengatakan konspirasi, ya tetap dalam setiap hal itu pasti ada konspirasi. Jadi teori konspirasi itu sampai sekarang itu pasti ada di mana saja, kapan saja, mengenai apa saja. Pasti ada teori konspirasinya. Dan nyaris setiap tahun penembakan masal terjadi di Amerika Serikat. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya ada yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat gagal mengendalikan peredaran senjata api. Liputan VOE berikut ini menggambarkan atau menceritakan bagaimana sulitnya senjata api diatur di sana. Karena masih dilindungi oleh undang-undang lama yang juga sulit untuk diubah. Kita simak informasinya berikut ini. Tingkat kepemilikan senjata api di Amerika adalah yang tertinggi di dunia dengan 120 senjata api dari 100 orang penduduk. Dan sekarang yang digemari adalah senjata api serbu semiotomatis AR-15 yang akhir-akhir ini kerap digunakan dalam kasus penembakan masal. Pecinta senjata api ini harus menyetir selama 45 menit menuju tempat latihan menembak. Landenburg menggunakan senjata api jenis MP5 dan AR-15 yang beberapa kali dipakai dalam kasus penembakan masal. Mengapa mengemari senjata serbu ini? Pecinta senjata api sangat mengemari senapan jenis AR. Senjata ini bisa dilepas-pasangkan dan lebih akurat karena sentakan yang kecil. Pemilik toko dan arena latihan Tim Burnett punya persediaan lebih dari 1.500 senjata api. Jenis Pelletty sedang mencari AR-15 untuk penjaga rumah. Pegat sosial anti-senjata api meminta pelarangan senjata-senjata api jenis AR. Sementara di Washington DC penolakan senjata api diperingati dengan 40.000 karangan bunga, perlambang rata-rata jumlah korban tewas dalam setahun. Second Amendment Undang-Undang Dasar Amerika melindungi hak kepemilikan senjata. Senjata api dimiliki bisa karena hobi menembak atau karena alasan bela diri. Setelah kasus penembakan masal di Indiana dan Colorado dengan senjata api AR, pemerintah sedang meminta pengatatan kepemilikan senjata api. Pelarangan senjata api akan mengalami kendala secara politik karena penggemar senjata api masih banyak. Tapi pengatatan aturan kepemilikan senjata api bisa jadi jalan tengah. Di Tennessee, jika pembeli berusia 18 tahun dan lolos cek latar belakang, hari itu juga dia bisa bawa pulang senjata api semi-otomatis. Tapi tidak semua negara bagian menerapkan cek latar belakang bila membeli online atau saat pameran senjata api. 80 persen orang Amerika mendukung cek latar belakang sebelum membeli senjata api. Instruktur menembak dari kepolisian Los Angeles mengaku mendukung pengetatan pemeriksaan latar belakang pembeli senjata api. Tapi dia tidak setuju pelarangan senjata api. Sedikit orang yang yakin Kongres Amerika akan setuju pelarangan senjata serbu otomatis. Tapi dengan kenaikan kasus penembakan masal akhir-akhir ini di Amerika, Kongres mungkin mencari jalan tengah. Saya Alam Murhanan mengucapkan tetap puas pada kejahatan ada di sekitar Anda. Ya, masih tersambung dengan kami di sini ada Bang Nuim Hayat di Melbourne, Australia. Bang Nuim, apakah memang pemerintah masyarakat gagal mengendalikan peredahan senjata dengan banyaknya penembakan masal yang terjadi di Amerika hampir setiap tahun ini? Kalau menurut saya itu kegagalan demokrasi. Kegagalan demokrasi, Nur Dian. Di sini ada demokrasi menunjukkan kegagalannya. Karena apa? Karena tidak bisa sembarangan pemerintah memutuskan untuk melarang begitu saja. Harus melakukan Kongres. Dan di Kongres itu begitu banyak yang betul-betul bergantung pada ururan uang dari industri senjata api di Amerika. Begini, Nur Dian perhatikan. Coba lho nonton film Amerika itu, apalagi film Koboy. Orang di mana-mana bawa satu pistol. Kalau Koboy bawa dua pistol. Nah, itu senjata api itu begitu diagum-agumkan oleh Amerika. Sehingga dikatakan oleh Presiden Amerika Lyndon Ben Johnson yang mengambil alih ketika Presiden John Kennedy tertembak mati dengan senjata api di Texas. Nah, ini gudangnya nih. Texas ini bukan main di negara bagian Texas. Dia mengatakan bahwa kepemilikan dan penggunaan senjata api sudah membudaya di Amerika Serikat. Nah, seperti dikatakan oleh penyiar suara Amerika tadi bahwa sesuai dengan amendement kedua Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dikatakan bahwa demi keselamatan Nusa dan bangsa Amerika diperlukan ada kebebasan untuk orang di Amerika Serikat memiliki senjata api. The right to bear arms. Karena Amerika waktu itu berperang melawan Inggris untuk memerdekakan dirinya bukan dengan tentara yang resmi, tapi juga dengan bantuan milisi-milisi. Jadi, dengan rakyat dan sebagainya. Nah, itu yang dipegangguan sampai sekarang. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Presiden Johnson sekitar 50 tahun yang lalu bahwa penyebab utama kematian di Amerika itu adalah senjata api. Dan itu sudah merupakan budaya bangsa Amerika. Mau dibikin apa lagi? Tadi dikatakan, dari tiap-tiap 100 orang di Amerika itu ada 120,5 senjata api. Artinya apa? Jadi, seseorang di Amerika itu banyak diantaranya memiliki lebih dari 1 senjata api. Bukan itu saja. Coba bayangkan, Nurian. Dari jumlah penduduk Amerika yang 300 juta, sekarang ini menurut sebuah penelitian dari Swiss, di Swiss, itu ada 390 juta pucuk senjata api. Nah, ini di Amerika. Nah, sekarang di Texas, negara bagian Texas, sudah membolehkan, tidak ada pemeriksaan. Orang boleh bawa senjata. Apakah dia punya izin atau tidak punya izin, itu bukan persoalan. Sudah boleh bawa senjata. Dan ada satu negara bagian lain, kalau tidak salah, Georgia juga begitu. Orang boleh bawa senjata tanpa izin. Bagaimana? Dan senjata itu dibawa biasanya tangannya datal, mau digunakan. Nah, ini saya ceritakan sedikit pengalaman pribadi saya. Saya hidup di Medan di sebuah kampung namanya kampung Gangbengkok di jalan masjid di Medan. Itu datang seseorang. Pada suatu kali saya lihat, datang seseorang bawa senapang angin. Tiba-tiba saja senapang angin itu dia bidikan ke saya dan entah bagaimana dia tarik pelatuknya dan kena di bawah bibir kiri saya sehingga saya harus dibawa ke rumah sakit untuk dikeluarkan. Jadi memang betul. Kadang-kadang senjata itu kata orang-kata setan ya. Nah, di Amerika, ini yang terjadi. Jumlah itu rata-rata yang mati ya. Misalnya tahun 2021 tahun lalu, itu sampai 45 ribu orang mati bukan hanya karena ditembak, tetapi karena menembak diri sendiri. Jadi di silatnya, homicide and suicide. Homicide itu pembunuhan manusia, suicide itu bunuh diri sendiri. Jadi orang di Amerika itu menggunakan senjata itu bukan hanya untuk membunuh orang lain, tapi juga untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, ini yang the right to bear arms menjadi culture, menjadi budaya di Amerika. Bang Nuhim, sebenarnya apa sebenarnya akar permasalahan dari munculnya ekstremisme rasial di Amerika Serikat yang kemudian berujung pada penembakan-penembakan masal yang sebagian besar, motifnya adalah didasari oleh kejahatan rasial. Tapi sebelum itu ada sedikit koreksi, Dordian. Amerika bukanlah negara demokrasi terbesar. Negara demokrasi terbesar adalah India. Amerika nomor dua, Indonesia nomor tiga. Nah, rasialisme ini memang ada, terutama di bagian selatan. Di bagian selatan itu ada istilahnya Jim Crow, itu ada undang-undang Jim Crow, di mana kita tahu bahwa pernah terjadi, terutama di zaman Presiden Kennedy, bagaimana perjuangan hak asasi manusia di bagian selatan itu begitu hebatnya. Orang negro tidak boleh masuk ke sekolah yang sama dengan orang kulit putih, tidak boleh masuk ke gereja yang sama dengan orang kulit putih. Ini semua karena pertama-tama kebanyakan orang-orang Afro-Amerika, jadi tidak boleh disebutkan negro lagi sekarang ini, tapi Afro-Amerika, itu kan datang sebagai budak. Yang dibawa, kemudian diperdagangkan, diculik. Diculik dari Afrika, kemudian diperdagangkan, dan dijual kepada pemilik-pemilik kebun. Kebun kapas, kebun jagung, dan lain-lain sebagainya. Di Amerika bagian selatan terutamanya. Mereka lah yang ingin mempertahankan sistem perbudakan. Ketika Abraham Lincoln menjadi Presiden, Abraham Lincoln tidak terima, tidak mau menerima kenyataan bahwa di Amerika itu ada perbudakan. Maka terjadilah perang saudara. Dan dalam perang saudara itulah, paling banyak orang Amerika tewas. Dibanding dengan perang dunia pertama, perang Vietnam, perang Korea, perang dunia kedua. Paling banyak waktu itu. Jadi mereka ingin mempertahankan. Dengan adanya perbudakan, maka biaya produksi mereka lebih murah. Oleh sebab itu, kemudian ada yang mengatakan, seperti Ku Klux Klan, itu gerakan-gerakan Ku Klux Klan, dengan pembakaran salib, dan lain sebagainya. Itu juga katanya dengan penafsiran agama yang salah. Mereka menganggap hitam itu sebagai, bejat hitam itu sebagai setan. Oleh sebab itu, hitam itu dijadikan kelas dua. Dan boleh dikatakan sampai sekarang pun, keadaan itu masih terasa di beberapa tempat di Amerika Serikat. Sekarang ini, ada suatu penelitian di Amerika yang mengatakan, sebenarnya, yang harus lebih dikhawatirkan, yang harus dicebaskan, dan ditakuti, adalah apa yang disebutkan sebagai ekstrim kulit putih. Karena bukan lagi teroris. Terutama teroris yang selalu diasosiasikan, dikaitkan dengan Islam dan Muslim. Tapi mereka yang kulit putih, dan ekstrim kanan, seperti yang terjadi di Pintan ini, yang terjadi di Buffalo. Dan kemudian terjadi pula lagi di California, di sebuah gereja. Tapi yang hebatnya di California, itu baru berapa hari lalu, dua hari yang lalu, barangkali dikat di Florida. Itu mereka tangkap, dan diikat oleh jemaat, ya diikat, diikat, sebagaimana seekor babi diikat, begitu dijelaskan. Jadi ini persoalan, yang memang sudah, mendarah daging, di sebagian besar, orang-orang di bagian selatan di Amerika, pada waktu itu. Karena begini, pernah ada seorang, jenderal Amerika, dia berasal sebenarnya dari, dari India Barat, dia bukan dari Afrika, tapi keturunannya, asal-usulnya dari Afrika. Nah ketika dia menjadi seorang perwira, dia sempat ditugaskan, ke bagian selatan, salah satu kota, di bagian selatan Amerika. Dia mengatakan dalam memuarnya, bahwa setiap hari minggu, saya harus katanya, dibawa oleh ajudan saya, supir saya yang kulit putih, 150 kilometer, dari kota saya. Karena, saya tidak bisa masuk ke gereja, di tempat saya berada, karena tidak ada gereja, yang memperbolehkan, orang kulit hitam masuk. Jadi saya mesti berangkat, setiap hari minggu, ke gereja, mesti berangkat, 150 kilometer. Nah, supir saya tidak bisa masuk ke gereja sana, karena dia kulit putih, dan dia tidak masuk ke gereja untuk koran politik hitam. Jadi lihatlah, sampai hal-hal seperti itu, karena adanya pandangan, salah tafsir, dalam Bible, seperti Afrika Selatan, seperti Afrika Selatan, salah tafsir, bahwa hitam itu, adalah, hitam itu, adalah, jahat, adalah setan, dan lain sebagainya. Ini mendarah daging sampai sekarang ini, di Amerika Serikat. Jadi, kesalahan demokrasi, ya apa boleh buat? Tidak bisa dihapuskan begitu saja, perasaan seperti ini. Karena, pernah ada satu, laporan yang saya baca, ketika pada waktu itu, senang Amerika, merasa sangat bersalah, karena telah terjadi banyak, apa yang disebutkan di Amerika itu, lynching. Lynching itu, menggantung, ya biasanya digantung di dahan pohon, orang kulit hitam, tanpa diadili, tanpa apa, digantung saja begitu, dia kemudian berada di atas kuda, dan punggung kudanya ditepuk, kudanya lari, dia jatuh, dia mati, dia tergantung, Dan banyak sekali, ribuan yang mati karena lynching itu. Maka senang mengeluarkan pernyataan, meminta maaf, dan penyesalan, apa yang telah terjadi, terhadap masyarakat kulit hitam. Tapi, waktu itu, Presiden Ronald Reagan, yang masih jadi Presiden, padahal dia kemana-mana selalu membawa Bible, dia tidak mau menandatandani, pernyataan itu. Dan dia juga yang terakhir, barangkali, menerima bahwa apartheid di Afrika Selatan itu, adalah suatu kejahatan. Jadi, ini orang-orang seperti Presiden Ronald Reagan, lain dengan orang seperti Kennedy, orang seperti Bill Clinton, dan lain sebagainya, itu mereka memang sangat akrab, dengan orang-orang yang kulit berwarna. Tapi banyak yang juga menganggap, bahwa kulit berwarna itu mencerminkan, kebejatan, ketidakbaikan, seakan-akan itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, untuk menjadi manusia yang tidak setara, dengan manusia kulit putih. Padahal kan, harusnya, seperti dikatakan oleh Martin Luther King, janganlah warna kulit seseorang, kamu jadikan kriteria, tentang karakternya. Kamu mesti lihat karakternya, mungkin dia kulit hitam, tapi karakternya mungkin lebih bagus, daripada seorang yang kulit putih. Nah, ini yang di Amerika ini, sudah mendarah daging itu, di bagian sementara orang, untuk menganggap, nggak bisa dong dipersamakan, kita kulit putih, kan putih itu lebih bagus, daripada kulit hitam. Padahal mereka, kalau musim panas, berjemur mati-matian, sampai bisa dapat kanker kulit. Ya, karena ingin, supaya warna kulitnya, jangan terlalu putih, tapi agak gelap sedikit. Ya, saum matang lah, macam kulit kurnian lah, Artinya, ini memang, Amerika Serikat, memang sedang mengalami, degradasi demokrasi gitu, Bang Nguim ya? Ya, inilah, susahnya demokrasi itu, demokrasi yang telah memungkinkan, seorang Donald Trump, bisa terpilih misalnya. Demokrasi, demokrasi yang telah, dikatakan oleh para, inteleks, inteleks, inteleksual di, di India, termasuk dalam hal ini, Salman Rushdie, ketika waktu itu, Narendra Modi pertama kali, ingin mencalonkan diri, dalam pemilihan di India, dia mengatakan, disinilah, demokrasi akan membuat kesalahan. Yaitu, terpilihnya seorang, Narendra Modi, yang akan, katanya, mencelakakan, sebenarnya bagi India. Ya, ketika sekarang ini, berapa banyak, umat Islam yang dibantai, begitu saja, di India, dan ya, apa boleh buat? Karena mereka menganggap, muslim itu, katanya, berbahaya untuk agama Hindu, dan lain sebagainya. Dan ini, demokrasi ini, dikatakan oleh, orang seperti, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, terutama dalam Perang Dunia Kedua, demokrasi, 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 demokrasi adalah bentuk pemerintah yang paling jelek, tapi apa boleh buat bentuk-bentuk lain lebih jelek lagi, begitu kira-kira. Tapi, selain demokrasi juga, Bang Nuim, aspek hukum juga menjadi penting juga, kan, misalnya mungkin tentang hukum, bagaimana mengatur perizinan senjata, karena jika hukum tidak ditegakkan, secara adil, maka yang muncul adalah, hukum rimba, apalagi di Amerika Serikat, orang mudah untuk mendapatkan senjata, bahwa siapa yang kuat, dia yang menang, dan ternyata ya memang, yang kuat umumnya yang bersenjata, kalau itu yang terjadi, dan yang paling dirugikan adalah warga yang tidak bersenjata. Ya, tapi menurut dia tahu, bahwa di Amerika itu tidak ada Mahkamah Konstitusi, yang ada itu Mahkamah Agung, Mahkamah Agungnya terdiri dari 9 orang, nah ini biasanya 9 orang ini adalah hasil pilihan Presiden yang berkuasa, nah selama ini, dalam 9 orang, anggota Mahkamah Agung di Amerika itu, mayoritas adalah orang-orang yang dapat dikatakan haluan kanan. Jadi mereka itu, apabila ada misalnya, yang mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung, tentang sesuatu undang-undang yang telah dibuat oleh DPR dan Senat di Amerika, yang mereka anggap tidak sesuai, seperti sekarang ini, sudah sejak tahun 73, berlaku undang-undang yang membolehkan legitimasi pengguguran kandungan. Tapi sekarang ini ada gerakan yang ingin agar ini dihapuskan, agar aborsi itu tidak diperbolehkan. Dan kalau ini sampai ke Mahkamah Agung, nah Mahkamah Agung yang disifatnya sekarang ini, mayoritasnya adalah orang-orang yang konservatif, itu bisa diterima. Jadi kadang-kadang kita melihat ini demokrasi, katanya suara rakyat. Fox Populi, Fox Day. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi dalam hal-hal tertentu seperti di Amerika, itu sembilan orang ini, ini dari Supreme Court, ini yang menentukan, bukan 300 juta rakyat. Jadi demokrasi Amerika Serikat ada di tangan sembilan orang. Ya barangkali di kita juga, demokrasi di Indonesia berada di tangan berapa orang, Mahkamah Konstitusi, sama saja sebenarnya. Dimanapun, karena adanya Mahkamah Konstitusi, adanya Mahkamah Agung di Amerika, atau pengadilan tinggi di Australia, Australia tidak menyebutnya Mahkamah Agung, menyebutnya pengadilan tinggi. Jumlahnya cuma 7 orang. Nah mereka ini yang bisa, dan setelah mereka memutuskan, tidak ada upaya hukum lain yang bisa membalikkan keputusan itu. Jadi sembilan orang ini, ini yang sangat berkuasa di Amerika Serikat, dan banyak yang dipilih waktu itu adalah oleh orang-orang yang memang berhaduan konservatif. Nah jadi kita lihatlah apa yang terjadi di Amerika, sehingga dikatakan tidak akan mungkin bahwa di Amerika itu akan ada undang-undang yang melarang orang memiliki senjata. Bahkan untuk memperketat penyaringan atau pemeriksaan latar belakang seseorang calon pembeli senjata saja, itu ditentang oleh Partai Republik pertamanya. Ya baik, artinya kita hanya mengandalkan bagaimana manusia-manusia itu bisa beradab gitu Bang Noeim ya, dan bukan mencemari dengan perilaku-perilaku yang biadab gitu. Atau begini mereka, Lidurnian. Barangkali kita usulkan kepada Amerika, mereka yang tidak mau memiliki senjata, bagaimana kalau mereka misalnya menuntut ilmu bela diri merpati putih? Nah jadi kebal, gak bisa ditembak. Baik, terima kasih Bang Noeim atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat Bang Noeim, Assalamualaikum. Assalamualaikum.